Poi hari ini, Senin 15 Januari 2024, merangkum dua berita pilihan. Antara lain, Yusriel Izamahendra dipiksa sebagai saksi yang merengankan Firly Bahuri dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Lalu ada sidang perdana di Tomahendra terkait dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Pakar hukum Tata Negara Yusriel Izamahendra menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 2,5 jam oleh penyidik di DT Pitkor Baris Krim Polri, Jakarta Selatan pada Senin 15 Januari 2024. Yusriel menyebut dirinya telah mempersiapkan segala keterangan sebelum diperiksa oleh penyidik. Ia hanya mendapat beberapa pertanyaan baru terkait hal yang dapat meringankan Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan kepada mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Yusriel Izamahendra dipiksa di ruang pemeriksaan di DT Pitkor Baris Krim Polri selama 2,5 jam oleh penyidik. Yusriel memberikan keterangan sebagai saksi ahli yang meringankan dalam kasus dugaan pemerasan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Dia menyatakan terdapat sejumlah hal yang dapat meringankan kasus Firly. Salah satunya ialah pengabdian Firly sebagai polisi selama hampir 40 tahun yang bisa dijadikan sebagai poin pertimbangan yang meringankan kasusnya. Yang beliau lakukan selama ini sebagai polisi yang lebih kurang 40 tahun berdinas di Polri dan kemudian hampir 3 tahun berdinas di KPK supaya penegakan hukum harus kita hargai dan karena itu harus dipertimbangkan juga sebagai satu faktor yang meringankan. Dan Pak Firly pun selama ini sangat kooperatif dengan penyidik untuk diperisa dan setelah-setelah terbuka menerangkan permasalahan-permasalahan terkait dengan dua dugaan tindak pidana, pemerasan, dan gratifikasi dalam kasus Pak Yassin Limpo. Apakah hukumannya bisa diringankan? Mengingat Firly Bahuri adalah seorang mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga melakukan pemerasan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana terhadap terdakwa Dito Mahendra atas kepemilikan senjata api ilegal. Sidang kali ini beragendakan mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Senin 15 Januari 2024. Selain pembacaan dakwaan, dalam persidangan ini pihak kuasa hukum terdakwa mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan yang diserahkan kepada Majelis Hakim. Kuasa hukum terdakwa Boris Tampu Bolon mengatakan akan mempelajari poin apa saja yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Terkait kepemilikan senjata api ilegal yang dimiliki oleh kliennya, Boris menyebut ia menghormati perspektif JPU. Namun ia menegaskan jika semua senjata-senjata tersebut memiliki izin dan digunakan pada tempatnya. Sementara atas pengajuan penangguhan penahanan, Boris menjelaskan jika kliennya Dito Mahendra akan menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Ya sebenarnya poinnya adalah kita tentu akan pelajari poin-poin apa saja yang bisa menjadi celah untuk kita adukkan esensi. Tapi pada prinsipnya yang kami mau sampaikan adalah pertama klien kami menghormati proses hukum. Jadi kita akan ikuti proses hukum sesuai dengan aturan yang berlatih. Yang kedua adalah yang kami soroti di sini tentu kami hormati perspektif penuntut umum. Kalaupun dibilang ada senjata yang tidak memiliki izin, tapi kalau dari sisi kami itu semua ada izinnya. Tinggal nanti kita buktikan di persidangan dan hakimnya akan nanti berusaha. Yang ketiga adalah tentu kalau dibilang kepemilikan senjata api legal, kita harus lihat sifatnya juga. Apakah ini aktif atau tidak? Apakah kemudian senjata ini ada rekod dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum atau enggak? Karena perlu diketahui klien kami ini itu hobi menempah. Dia punya senjata itu dipakai di tempatnya. Ibarat orang bertinju. Dia enggak bertinju di jalanan, tapi di ring. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kira-kira inilah yang dirasakan oleh Dito Mahendra saat ini. Setelah terkena kasus dugaan korupsi dan pencucian uang, sekarang terjerat lagi kasus dugaan kepemilikan senjata api yang tidak berijin. Demikian Poi hari ini. Nantikan berita lainnya. Jangan lupa subscribe YouTube Poi dan follow Poi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!